Halo teman-teman semua, balik lagi di channel HP Code. Di video kali ini saya akan implementasi penggunaan library javascript yaitu data table. Nah, di mana data table ini cukup populer teman-teman semua karena sudah include beserta fitur searching dan juga paginationnya juga ini sudah masuk ke dalam si data table library ini. Oke, di mana di sini saya kasusnya mempunyai aplikasi yang cukup berantakan seperti ini ya. Table-nya ini berantakan, bagaimana kalau misalkan kita gunakan data table supaya rapih seperti ini si datanya. Jadi yang tadinya seperti ini, jadi seperti ini. Yang pertama teman-teman di sini buka dulu website dari datatable.net. Ini library-nya di sini, kemudian siapkan dulu project-nya, saya di sini sudah minyakannya. Kemudian kita akan langsung saja implementasi. Yang pertama teman-teman klik di sini pada bagian manual. Kemudian di dokumentasinya ini klik saja installation. Nah, cara installnya, ini table-nya karena kita sudah punya, kita scroll saja ke bawah, atau kita install menggunakan bootstrap 5 ya. Di sini kasusnya saya akan menggunakan bootstrap 5 ya. teman-teman masuk ke eksempel, kemudian bootstrap 5, klik. Ya, jadi kemudian kita include si CDN-nya. Nah, di sini copy saja, atau kita klik kanan, open link in new tab, kita install dulu si CDN-nya. Ini namanya kita copy. Ya, namanya. Saya akan buat new folder di sini untuk folder library. Kemudian di sini data table. Kita folder lagi. Kemudian di dalam folder data table, saya akan buat CSS. CSS. Lagi di dalam folder data table, saya buat JS folder. Nah, yang ini JS folder. Saya klik new file dengan nama yang tadi, bundle-clustrap.bundle.bin.js. yang isinya yang ini. Kita copy. Isi dari library-nya. Kemudian kita close. Yang ini juga kita copy. Yang bawahnya. Copy. Namanya. Kita buat new file lagi. Di dalam folder JS. Isinya yang ini. Kemudian. Satu lagi di sini kita copy lagi si CDN-nya. Dengan nama ini. Copy. Oke. Isinya kita copy di sini. Terus. Nah, ini semua CDN-nya. Yang JavaScript sudah kita copy. Semua tiga-tiga-tiga-tiga-nya. Kemudian kita buat close aja. Kemudian kita klik index di index. Terus kita include si file JavaScript-nya. Di dalam file index-nya. Script. Library. Data table. JS ya. Kemudian yang ini. Kita include. Tiga-tiganya kita include. Oke. Ini posisinya. Terus seperti ini ya. Data table. JavaScript. Kemudian yang ini. Oke. Untuk library-nya sudah. Kita. Input. Lian. Hello. Ya, sorry. Oh, saya lagi ada ini ya. Lagi di luar. Lalu ya. Oke. Terima kasih ya. Kemudian tinggal kita baik lagi ke dokumentasi si data tables-nya. Di sini kita klik pada bagian CSS. Nah, di sini untuk library CSS-nya kita include lagi sama seperti yang tadi ya. Yang javascript. Cuma ini CSS-nya. Kita copy. Name-nya. Kemudian saya akan input di file CSS. yang isinya ini. Library dari CSS-nya. Kita copy. S-t-s ini. Kemudian. Ini close. Lagi yang ini. Seperti. Lagi new file. Oke. Kemudian kita coba lihat. Nah, di sini tinggal kita include si file CSS-nya. Library. Table CSS-nya. Satu lagi. Thing. Library. Data table CSS-nya. Yang bawahnya. Kalau misalkan yang terlihat di sini. Ini sudah. Agak sedikit. Nggak berantakan ya. Tinggal kita kasih aja. Di sini class. Class. Table. Table. Ke script. Nah, jadi seperti ini. Untuk table-nya. Tinggal kita inisialisasi dari si. Data tables-nya. Supaya. Fitur searching dan juga pagination-nya jalan. Nah, cara inisialisasi-nya. Tambahkan aja ini. New data table. .example ini nama id-nya. Kita inisialisasi dulu. Colt ke bawah. Di sini kita buat script. Dengan nama ini. New data table.example. Nah, si example ini adalah id dari tablenya. Tinggal di table kita tambahkan id. Oke. ID. Exemptalk. Gitu. Nah, tapi. Kalau kita lihat di sini belum ya. Belum jalan data tablenya. Karena kita harus install satu lagi library untuk jQuery-nya. Bukan buka jQuery website. Kemudian klik yang jQuery.com. Di sini download. Ya. Klik download. Kemudian klik yang ini ya. Terus di sini saya akan copy lagi. Di jQuery-nya. Terus di sini di library. Folder library. Kita buat new folder dengan nama jQuery. Kemudian buat new file di dalam folder jQuery. Dengan nama ini jQuery ya. C3. C3. Dages. Yang isinya ini. Untuk library jQuery-nya. Kita paste. Oke. Ini kekecilan gak ya? Kekecilan ya? Oke. Gak ada gunanya perbesar. Oke. Kita coba nih. Klik di data tables. Oh, include dulu. Sorry. Kita include dulu di index-nya. Oke. Si jQuery-nya. Kita panggil. Script. Script. Library. Kemudian jQuery. Kemudian nama file jQuery-nya. Udah liat? Nah. Udah seperti ini ya teman-teman semua. Jadi udah rapi nih. Di table dari. Yang tadinya berantakan. Ketika sudah. Instalasi dari library data tables. Maka ininya juga udah. Rapi kembali. Gitu ya. Oke. Teman-teman semua. Semoga bisa mengikuti-nya. Dan semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.